Hai co-friends, diketahui dari soal tersebut, nah disini untuk titik puncaknya adalah 1,3, kita misalkan sebagai xp, jp, nah dari sini nilainya adalah disini menjadi 1,3, nah sehingga dari sini jika nilai titik puncaknya 1,3, nah disini melewati titik yang lainnya yaitu pada x-nya adalah 3 dan pada y-nya disini karena pada sumbu x maka y-nya adalah 0, 3,0, jadi kita misalkan x, y-nya melalui titik 3,0, sehingga untuk membentuk fungsinya maka disini rumusnya seperti tersebut, sehingga disini nilai y-nya kita misalkan dengan 0 sama dengan A, kemudian x-nya disini kita masukkan dengan 3, dikurangi, xp-nya adalah 1, dikuadratkan, ditambahkan yp-nya disini adalah dengan 3, nah dari sini maka 0 sama dengan A dikalikan dengan 2, kuadrat ditambahkan 3, jadi 0 sama dengan A dikalikan 4, ditambahkan 3, maka disini untuk A dikalikan 4 sama dengan min 3, nah sehingga nilai A-nya sama dengan min 3 per 4, jadi disini fungsinya adalah y sama dengan min 3 per 4, kemudian dikalikan x dikurangi dengan 1, kemudian dikuadratkan, ditambahkan dengan 3, jadi y sama dengan min 3 per 4, dikalikan, nah disini caranya adalah x dikuadratkan menjadi x kuadrat, kemudian 2 dikalikan x dikalikan min 1, maka disini min 2x, kemudian min 1 dikuadratkan sama dengan plus 1, plus 3, maka y-nya sama dengan min 3 per 4, dikalikan x kuadrat, kemudian plus 3 per 4, dikalikan dengan 2x, min 3 per 4, ditambahkan dengan 3, nah dari sini, maka untuk nilainya, nilainya, y sama dengan, nah disini min 3 per 4, x kuadrat, ditambahkan 3 per 4, dikalikan 2x, min 3 per 4, ditambahkan disini menjadi 12 per 4, karena dari nilainya, nilai pre 6, karena dari nilainya, nilai penyebutnya, dikalikan dengan 4, maka untuk 3 dikalikan dengan 4, menjadi 12 per 4, sehingga y-nya disini sama dengan min 3 per 4, x kuadrat, Ditambahkan 3 per 4 dikalikan 2x Nah kemudian disini adalah Dari min 3 per 4 ditambahkan 12 per 4 sama dengan Ditambahkan dengan 9 per 4 Nah jadi untuk fungsi kuadratnya Kita kalikan menjadi y sama dengan min 3 per 4 Kemudian x kuadrat ditambahkan 6 per 4x Ditambahkan 9 per 4 Nah jadi y nya disini sama dengan Jika kita keluarkan 3 per 4nya negatif atau min 3 per 4 Maka dikalikan x kuadrat Kemudian disini dikurangi dengan 2x Kemudian disini dikurangi dengan 3 Atau jika kita keluarkan disini nilainya adalah min 1 per 4 Maka disini menjadi dikalikan dengan 3x kuadrat Kemudian dikurangi dengan 6x Kemudian dikurangi dengan 9 Jadi disini jawabannya pada pilihan tersebut adalah Pada y sama dengan min 1 per 4 dikalikan 3x kuadrat min 6x min 9 Dan jawabannya adalah A Sekian sampai jumpa di pertanyaan berikutnya Sampai jumpa di pertanyaan berikutnya Sampai jumpa di pertanyaan berikutnya Sampai jumpa di pertanyaan berikutnya